Intro Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tadi pagi ibuku meminta bantuan aku untuk membeli sayur ke pasar. Aku sangat senang sekali saat ibu meminta bantuanku. Itu artinya ibu mempercayai aku. Bagaimana dengan kalian? Apakah hari ini kalian sudah membantu ibu dan ayah? Nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang hari ini kalian pelajari bisa berguna. Intro Teman-teman, apakah di daerah tempatmu tinggal ada pelabuhan? Apa kalian pernah kesana? Pengalamanku pertama kali saat ke pelabuhan itu sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu aku harus menyeberang dari pelabuhan Ketapang, Jawa Timur ke pelabuhan Gilimanuk di Bali untuk melaksanakan liburan. Awalnya sih ada rasa kikuk ya teman-teman sedikit, karena itu baru pengalaman pertamaku. Tapi saat aku melihat lumba-lumba berenang di laut, dan juga aku mendapatkan teman baru di atas kapal, hatiku merasa tenang teman-teman. Apakah pengalaman kalian ada yang sama denganku? Kalau ada, coba ceritakan dalam bentuk tulisan ya, baik itu ke pelabuhan, bandara, stasiun, atau bahkan terminal. Kalian ceritakan saja semuanya, lalu ceritakan kembali ke orang tua atau wali kalian di rumah ya. Seperti manusia, kendaraan juga perlu diisi oleh energi agar bisa terus bergerak. Kalau kita mengisi energi dengan makan dan minum, kendaraan mengisi energi dengan bahan bakar. Masing-masing kendaraan memerlukan bahan bakar yang berbeda, sesuai dengan mesin yang dipakainya. Pesawat terbang, bahan bakarnya adalah afgas dan aktur. Satu pesawat hanya bisa memilih satu bahan bakar saja, yang paling cocok dengan mesin mereka. Dan tidak boleh dua-duanya. Afgas dan aktur inilah yang nantinya membantu mesin jet di dalam tubuh pesawat untuk bisa bergerak. Kapal laut juga memerlukan bahan bakar untuk bisa bergerak, yaitu minyak bakar atau MFO dan minyak diesel atau MDF. MFO dan MDF inilah yang nantinya menggerakkan mesin misel pada kapal. Sayangnya, penggunaan bahan bakar ini menyebabkan polusi udara. Polusi udara sendiri membentuk efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global dan rusaknya lapisan ozon yang melindungi bumi. Apa yang akan terjadi apabila pemanasan global dan lapisan ozon rusak? Beberapa diantaranya adalah perubahan iklim, gunung-gunung es yang mencair dikutub, panen hasil tani yang semakin terpuruk, dan munculnya kemungkinan penyakit baru. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencegah hal itu terjadi? Ya, kita bisa mengurangi polusi dengan meminimalisir penggunaan bahan bakar yang berpengaruh besar pada rusaknya lapisan ozon. Kita bisa menggantinya dengan bahan bakar yang jauh lebih ramah lingkungan. Selain itu, kita bisa menanam lebih banyak pohon, dan menghentikan pembabatan hutan berlebihan untuk membersihkan kualitas udara di sekitar kita. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan berikut. Kalian bisa mencermati gambar di samping pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Yuk, kita bahas sama-sama. Pertanyaan pertama, apakah mesin yang digunakan untuk menjalankan kapal laut dan pesawat terbang itu sama? Ya, benar. Jawabannya, tidak sama. Mesin yang digunakan pada kapal laut dan pesawat berbeda. Kapal laut menggunakan mesin diesel, sedangkan pesawat menggunakan mesin jet. Pertanyaan kedua, sebutkan nama bahan bakar yang digunakan oleh mesin kapal laut dan mesin pesawat terbang. Kalian benar. Jawabannya, Bahan bakar pada kapal laut adalah minyak diesel atau MDF dan minyak bakar atau MFO. Sedangkan bahan bakar pada pesawat terbang adalah AFGAS dan AFTUR. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi? Ya, kita bisa mengurangi polusi dengan meminimalisir penggunaan bahan bakar yang berpengaruh besar pada rusaknya lapisan ozon. Dan, menanam lebih banyak pohon untuk membersihkan kualitas udara di sekitar kita. Jadi, menurut kalian penemuan alat transportasi canggih seperti pesawat dan kapal laut itu merupakan hal baik atau buruk ya? Kata Baruku Kali ini, coba kalian cocokkan kata-kata berikut pada kalimat yang tepat. Mesin yang digunakan untuk menjalankan pesawat terbang. Mesin jet Lapisan yang melindungi bumi Lapisan ozon Olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kapal laut Minyak bakar Olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang Afgas Suhu bumi yang terus meningkat Pemanasan global Pemanasan global Mesin yang digunakan untuk menjalankan kapal laut Mesin diesel Halo teman-teman kelas 5 Sekarang ayo memperkirakan letak bilangan pada garis bilangan yang dibawa oleh pesawat terbang ini Menurutmu Kira-kira dimanakah letak bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan tersebut? Bilangan 1 per 3 Bilangan 1 per 4 Bilangan 2 per 3 Bilangan 3 per 4 Kira-kira masing-masing bilangan tersebut Posisinya di mana ya? Sekarang coba kita perkirakan bersama letak bilangan pecahan tersebut Untuk memudahkan, kita buat garis serupa dengan pecahan desimal Sekarang kita ubah pecahan 1 per 3 menjadi bentuk pecahan desimal yuk 1 per 3 sama dengan 0,33 Maka letaknya di antara titik 0,3 dan 0,4 1 per 4 sama dengan 0,25 Maka letaknya di antara titik 0,2 dan 0,3 2 per 3 sama dengan 0,66 Maka letaknya di antara titik 0,6 dan 0,7 3 per 4 sama dengan 0,75 Maka letaknya di antara titik 0,7 dan 0,8 Sehingga, kalau dituliskan dalam satu garis bilangan yang sama Maka letak masing-masing bilangan akan tampak pada gambar berikut Kapal selam terbuat dari baja yang sangat berat Tetapi mampu menyelam dan kemudian kembali ke permukaan Kapal selam buatan Indonesia, KRI Alugoro Mampu menyelam di kedalaman minus 250 meter Dan kembali ke permukaan dengan mudah Artinya, kapal selam itu bisa menyelam di kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut Jika sebuah kapal selam berada pada kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut Ditulis minus 250 meter Maka, untuk kembali ke permukaan laut Ia harus naik sejauh 250 meter pula Jika dituliskan, minus 250 meter plus 250 meter sama dengan 0 Artinya, sebuah kapal selam mula-mula berada pada kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut Lalu, naik sejauh 250 meter Sehingga, mencapai permukaan atau 0 meter Lalu, bagaimana apabila kapal selam turun hingga minus 500 meter di dalam air Berapa meter yang harus ia tempuh hingga sampai di permukaan Betul, untuk naik ke atas, kapal selam ini butuh menempuh 500 meter agar bisa sampai ke permukaan Kamu pasti bisa mendebak polanya, kan? Berapakah minus 50 ditambah 50? Berapakah minus 19 ditambah 19? Berapakah minus 1 ditambah 1? Ya, semua penjumlahan tersebut menghasilkan 0 Jadi, sembarang bilangan asli jika ditambah dengan negatifnya akan menghasilkan 0 Kumpulan bilangan asli beserta negatifnya digabung dengan 0 disebut dengan bilangan bulan Hari ini, kita akan mencoba memperkirakan jauh dekatnya jarak yang bisa ditempuh oleh suatu kendaraan Jika ia memiliki bahan bakar dengan jumlah tertentu Kalian masih ingatkan soal rasio efisiensi? Yap, rasio efisiensi ialah perbandingan kebutuhan bahan bakar dan jarak tempuh Sebuah mobil, biasanya rasio efisiensinya adalah 1 per 15 Itu artinya, 1 liter bensin bisa menempuh jarak ke 15 km Jika dituliskan dalam rumus, efisiensi sama dengan kebutuhan bahan bakar per jarak tempuh Jika rasio efisiensi dan bahan bakar yang ada di dalam tangki sudah diketahui Maka perkiraan jarak yang dapat ditempuh pun dapat dihitung dengan mudah Dengan analogi jika 3 sama dengan 6 dibagi 2 Maka 2 sama dengan 6 dibagi 3 Karena 6 sama dengan 2 kali 3 Hal ini bisa juga diterapkan pada rumus efisiensi tadi Jika efisiensi sama dengan kebutuhan bahan bakar dibagi jarak tempuh Maka jarak tempuh sama dengan kebutuhan bahan bakar dibagi efisiensi Sekarang, coba kalian jawab soal di layar Kita hitung dengan rumus ya Kita lihat pada nomor 1 Efisiensi bahan bakar sama dengan 1 per 30 Bahan bakar yang tersedia 1,5 liter Maka jarak tempuh sama dengan 1,5 dibagi 1 per 30 Sama dengan 1,5 dikali 30 per 1 Sama dengan 1,5 dikali 30 sama dengan 45 Iya, jarak tempuhnya sama dengan 45 Kita ke soal sebenarnya Soal nomor 2 Mobil efisiensi bahan bakar sama dengan 1 per 15 Bahan bakar yang tersedia 20 liter Maka jarak tempuh sama dengan 20 Dibagi 1 per 15 Sama dengan 20 dikali 15 Per 1 Sama dengan 20 dikali 15 Sama dengan 300 Itu artinya jarak tempuh mobil adalah 300 km Soal nomor 3 Bus efisiensi bahan bakar sama dengan 1 per 10 Bahan bakar yang tersedia 12 liter Maka jarak tempuh sama dengan 12 Dibagi 1 per 10 Sama dengan 12 dikali 10 per 1 Sama dengan 12 dikali 10 Sama dengan 120 Itu artinya jarak tempuh bus dengan 12 liter adalah 120 km Proyek kreatif minggu ini Teman-teman kelas 5 Kakinan ingin mengingatkan sama kalian Untuk mengambil sketsa mainan alat transportasi yang sudah kalian buat Dan catatan berapa banyaknya bahan-bahan yang kalian butuhkan Setelah jumlahnya ya Karena sekarang Kita akan membuat mainan kalian Selamat berkreasi Refleksi Wah gak terasa ya Kita sudah masuk sesi refleksi Sekarang coba kalian isi tabel di layar dengan rumus jarak tempuh yang sudah kita pelajari tadi Nah, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang sudah muncul di tabel jawaban Bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika iya, jangan ragu untuk bertanya kepada orang tua atau wali kalian di rumah ya Teman-teman, gak terasa ya Pembelajaran hari ini sudah setengah jam Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kalian Dan kalian juga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru Sampai jumpa besok Dadah! Dadah!